Kalau ditanya, iPhone paling laku saat ini kira-kira iPhone berapa? Gue bakal jawab dan tapi-tapi gue pengen disclaimer dulu. Ini berdasarkan ruang lingkup gue sendiri ya. Jawabannya bukan seri iPhone 14 Pro, bukan seri iPhone 14 Pro Max, maupun 14 biasa, ataupun 14 Plus yang baru aja bisa kita mbat. Bukan, bukan itu jawabannya pokoknya bukan line up seri 14 untuk iPhone paling laris saat ini. By the way, survei kecil-kecilan iPhone paling laris saat ini berdasarkan ruang lingkup gue aja. Gak tau kalau di tempat lo yang lebih laris kayaknya beda deh. Dan jawabannya bener-bener banget bukan iPhone 14. Lalu, iPhone 7. Ya, kenapa pula iPhone 7 yang paling laris? Coba lo tonton dulu video sampai habis, gue bakal jelasin secara rinci. Dan ya, ini kan si iPhone 7 ini kan udah gak bisa update iOS 16. Kenapa paling laku bang? Oke, gue coba jelasin. Alasan pertama memang, dia itu udah gak bisa iOS 16, iPhone 7 udah gak bisa di-update lagi iOS. Cuman, hal yang paling basic ketika kita beli HP tuh yang penting bisa WA, bisa YouTube, itu bisa semua. Dan lo bisa lihat sini, gue ketik di Google, WhatsApp meningkatkan dukungan pada sistem operasi OS milik Apple udah menjadi blablabla. Tapi, minimalnya itu masih bisa di iOS 12. Sedangkan iPhone 7, iOS 15 masih jauh banget. Jadi, notabene-nya meskipun gak bisa update ke iOS 16, tapi untuk bertahun-tahun-tahun, semua orang tuh udah pada paham juga kok. Oh, ini masih bisa kok dipakai sampai tahun besok, sampai tahun besok juga masih bisa dipakai. Hanya aja, ada beberapa aplikasi lebay aja yang minimum requirement-nya itu harus membutuhkan iOS terbaru. Dan gue yakin gak semua orang kayak butuh-butuh banget gitu, ya kan. Nah, jadi itulah kenapa alasan padahal iPhone 7 itu udah gak bisa update, tapi paling laris. Karena ketika iPhone itu sudah tidak bisa di-update lagi menjadi iOS yang paling baru, disitulah digoreng-goreng-goreng dan harganya itu turun drastis. Nah, karena iPhone 7 ini gak bisa update iOS terbaru dan HP-nya itu digoreng-goreng terus dan akhirnya harganya turun. Nah, karena harga udah turun dan pembelinya banyak. Oh ya, by the way, gue jelasin survei ini berdasarkan temen-temen gue yang punya kontar di daerah Jakarta. Dan berdasarkan pengalaman gue sendiri, karena gue punya toko online. Gila sih, dalam waktu beberapa bulan belakangan ini, untuk seri 7 itu laris manis. Dan poin yang kedua adalah kenapa iPhone 7 itu bisa laris manis. Nah, poin yang kedua ini masih ada kaitannya dari poin yang pertama. Karena gak bisa update iOS, harganya turun jadi laris ya. Karena poin yang kedua ini masih ada hubungannya. Karena meskipun update OS, contohnya kayak iOS 16 dan iOS 15, itu perbedaan yang paling signifikan hanya dari segi interface-nya aja. Yang paling signifikan banget. Selebihnya, ya apapun yang lu lakuin di iOS 16, hampir semuanya, mostly semuanya bisa dilakuin di iOS 15. Dan perbedaan iOS 15 ke 16 itu gak yang dari segi fitur. Contoh kayak jaman batu dulu, waktu jaman-jaman iPhone 5, kalau gak salah, itu iOS-nya tuh masih belum bisa ada baterai hemat ya kan, mode hemat baterai, hemat daya. Sedangkan kalau update, ada. Itu gue lupa, kalau gak salah di iOS 8, apa iOS 7, apa iOS 10 ya, lupa gue. Coba ingetin gue dong di kolom komentar. Nah, jadi kayak fitur-fitur itu gak ada penambahan, lebih ke iOS 16 tuh, lebih ke interface-nya aja. Dan poin yang ketiga adalah, iPhone 7 itu inilah feel flagshipnya yang masih bisa lu rasakan. Contoh kalau kita beli iPhone 6s, itu udah beda banget rasanya. Memang lebih murah dari iPhone 7, cuman, iya, gue gak bisa panjang lebar ngejelasin secara detail. Cuman kalau lu beli iPhone 7, lu masih bisa merasakan ini loh bener-bener flagshipnya Apple gitu. Ngomongin soal kamera, ini udah sering banget gue bahas. Kalau iPhone 7 itu, kalau kita komparasi dengan Android yang harga yang sama, bakal dapat fitur-fitur yang berlimpah ya kan. Cuman, gue gak perlu panjang lebar loh. Karena gue yakin lu udah pada tau lah ya, sebelum gue ngebacot, gue juga udah pada tau nih. Wah, skima ini bacotannya, arahannya kemana nih. Gue yakin lu udah pada tau. Jadi kalau buat fitur, memang iPhone itu miskin fitur, tapi dari segi hasil jepretannya, untuk daily masih bisa pake banget dipake kameranya. Masih pake banget loh. Tapi kalau buat kerjaan gitu yang bener-bener lu mengharuskan untuk foto-foto yang ada portraitnya, yang lensanya lebar, yang ada mode malamnya, iPhone ini gak bakal bisa nyanggupin hal itu, momen itu. Even lu switch ke Android pun, itu lebih ke gimmick sih menurut gue. Karena di budget sejutaan susah. Oh ya, untuk hasil fotonya, nah ini lu bisa liat sendiri. Ini adalah hasil jepretan iPhone 7, yang udah gue edit sedikit, biar warna itu lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Dan ya, lu bisa liat sendiri hasil fotonya gila banget. Hasil jepretan kameranya itu masih, wah, masih guri-guri gimana gitu. Jadi menurut gue dengan budget sejutaan, meskipun belum dapet iOS 16 karena gak terlalu butuh-butuh amat, tapi hasil kamera masih gox juga. Jadi why not gitu orang, kenapa gak pilih? Dan poin itu lah yang ngebuat iPhone ini masih laris manis pada saat ini. Bahkan menurut gue untuk dalam waktu setahun ke depan, iPhone ini pun masih bakal tetap laris. Iya, kalau dibandingkan dengan Android yang harga sama, bahkan dibawa harga iPhone, lebih murah dari iPhone, mereka tuh banyak menawarkan fitur-fitur lebih, kayak layar yang udah bukan kayak model jadul, yang udah mulai cembung-cembung gitu bagian sudut-sudutnya, terus baterai lebih gede. Cuman hal-hal semua itu tuh anjir, kayak susah gue ngejelasin ya. Lu memang dapet fiturnya lebih banyak di Android, tapi beda cerita ketika lu megang iPhone. Ketika lu pegang iPhone itu kayak beda gitu. Even lu bandingkan dengan Android yang lebih mahal dari iPhone 7 pun yang lagi kita bahas ini, itu kayak feel-nya itu kayak tetap beda men. Kayak apa ya gue ngejelasin ya? Kayak memang lu bisa liat nih, kamera yang lagi lu liatin Poco ini memang kamera bererotan banyak ya kan, terus udah 5G pula, cuman gue kayak ada kesan tersendiri gitu. Bahkan di gue aja yang udah biasa pake iPhone 13 Pro sama 14 Pro buat daily driver gue, ketika gue megang iPhone 7 tuh kayak susah dideskripsikan gitu, kalau dibandingkan sama Android-Android yang kayak lagi lu liat ini. Iya sih, memang kalau kita pilih yang di budget yang sama, Android itu lebih menawarkan fitur yang berlimpah. Cuman gue agak susah deskripsinya. Cuman beda lah, kalau lu udah megang iPhone tuh rasanya tuh kayak beda aja, meskipun iPhone seri-seri lama. Kalau ada yang bilang, tapi kan bang iPhone itu harganya overpriced. Iya gue setuju, setuju banget. iPhone itu harganya gak ngotak, mahal banget, pake banget. Cuman menurut gue, itu hanya berlaku di varian iPhone terbaru. Contohnya kayak iPhone 14 Pro yang gue pegang gini. Ini, ini coba gue gambarkan aja deh. iPhone 14 Pro yang gue pegang ini, lu kalau mau beli baru itu budgetnya di atas 20 juta lebih. Coba lu pikir deh men, 20 juta cuman dapet kamera boba, fiturnya gitu-gitu aja. Apakah ada yang lebih bagus? Oh banyak. Bahkan lu dengan modal 10 jutaan up dikit ya, untuk Android-Android secondan, lu bakal bisa dapet yang lebih wah gitu, fiturnya daripada iPhone 14 Pro ini. Dan ngomongin soal feel, apakah bisa di bawah ini harganya cuman, masih berasa banget iPhone kekinian? Bisa. Lu gak usah beli iPhone 14 Pro, lu beli aja iPhone 13 Pro, yang notabene-nya harganya jauh di bawah 20 juta. Tapi kenyamanannya sama seperti iPhone 14 Pro, karena perbedaannya gak signifikan banget, jujur. Nah kalau ngomongin soal yang oversize, overpriced gitu, maksud gue bukan oversize, overpriced yang terlalu mahal, menurut gue itu hanya terjadi di line up iPhone seri-seri terbaru. Dan gue juga udah pernah bahas videonya, alternatif lain, kalau gak pengen beli iPhone 14 Pro itu iPhone berapa aja. Gue udah pernah bahas videonya, lu coba obrakar wik ayo videonya di channel gak jelas ini. Tapi serius, untuk iPhone 14 Pro gak worth it sih menurut gue. Serius. Dan ngomongin soal layar, layar iPhone 7 meskipun belum ada poni-poni yang, tapi kalau kita bandingkan dengan iPhone yang sudah layar olet-oletan, gila, kontrasnya itu masih enak banget. Lu bisa lihat sendiri deh. Lu nilai sendiri deh. Jadi menurut gue di budget sejutaan, buat mencelah iPhone yang satu ini tuh kayak agak susah ya. Karena harganya udah murah, terus masih bisa dipakai banget buat harian ya kan. Pokoknya masih bisa lah diajak kerja-kerja keras gitu.